Masih dari dalam negeri, pangkas antrean calon jemaah haji, pemerintah DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Terkait dengan hal ini, Kementerian Agama terapkan kebijakan, jemaah yang pernah menunaikan haji baru bisa mendaftarkan haji lagi setelah 10 tahun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Menteri Agama terkait dengan pemangkasan antrean calon jemaah haji. Ini karena lamanya waktu tunggu keberangkatan. Waktu tunggu keberangkatan idealnya hanya berkisar 1 hingga 2 tahun. Demi tercapainya pemangkasan ini, Basuki Cahaya Purnama atau AHOK pun telah membatasi petugas pendamping dari DKI Jakarta, hanyalah orang yang belum menunaikan haji. Namun untuk urusan teknis, AHOK menyerahkan ke Kementerian Agama. Menanggapi hal ini, Kementerian Agama menerapkan kebijakan baru. Jemaah yang sudah pernah menunaikan haji baru bisa mendaftarkan haji kembali setelah 10 tahun. Jadi memang kalau ketentuan mengenai para jemaah haji yang sudah berhaji untuk tidak menunaikan ibadah haji kembali memang sudah dituangkan di dalam PMA 29 tahun 2015 di Pasal 3. Dikatakan bahwa bagi jemaah yang sudah menunaikan ibadah haji, dapat melaksanakan pendaftaran setelah 10 tahun dari pelaksanaan haji yang terakhir. Kuota haji DKI Jakarta adalah 5.668 jemaah. Jemaah tersebut tergabung dalam 13 kloter yang akan diberangkatkan melalui Embarkarsi Jakarta, Pondok Kede. Pemberangkatan jemaah haji pertama dijatuhkan 21 Agustus 2015. Tim Liputan melaporkan untuk NET.